Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Apa khabar penonton channel DFN walau di mana Anda berada semoga sihat selalu dan murah rezeki? Kali ini, saya nak bercakap tentang bagaimana Malaysia menggunakan krisis demi krisis sebagai sparring partner atau rakan sparring untuk melatih otot mental dan melawan aluri untuk menjadi lebih kuat dan lebih tabah dalam menghadapi cabaran dan dinamik kehidupan yang sentiasa berubah penuh dengan ujian yang kompleks tanpa diduga. Seperti seorang pesilat yang terpaksa menghadapi ujian persaingan untuk marah ketahap dengan lawan yang sukar, pesilat itu mesti berlatih setiap hari dengan rakan sparring yang sukar untuk menjadi lebih mahir apabila menghadapi perlawanan sebenar. Begitu juga, Malaysia menggunakan setiap krisis dalam pelbagai bentuk sebagai rakan sparring atau cabaran dan peluang untuk memuatkan otot mental dan peluang untuk maju dan membangun, seperti yang turut dialami oleh banyak negara maju di Eropa, Amerika, Jepun, Australia, dan China, di mana mereka mempunyai sejarah yang panjang selama ratusan tahun hingga ribuan tahun dalam menghadapi krisis dan cabaran zaman yang tidak mudah. Kemajuan yang dicapai Malaysia dalam pelbagai sektor juga adalah selepas menghadapi pelbagai ujian yang kompleks yang menjadikan Malaysia mempunyai mental yang cukup untuk menghadapi pelbagai badai krisis yang melanda Malaysia dengan cukup kuat, tetapi tidak cukup untuk menjerumuskan Malaysia ke negara yang rugi. Sebaliknya, Malaysia semakin kuat menghadapi setiap cabaran dan masalah yang serius dalam bentuk pelbagai krisis sehingga Malaysia mampu menjadi sebuah negara yang cukup maju dan makmur dari segi ekonomi. Malaysia telah dilanda krisis besar termasuk krisis pergolakan antara kaum pada tahun 1969 yang mengancam perpecahan negara. Krisis monetari 1998 turut melanda pelbagai negara di Asia. Krisis politik yang sering melanda Malaysia akibat perebutan kuasa antara elit politik. Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Krisis kekurangan bekalan ayam pada tahun 2022. Setiap ribut krisis telah menjadikan otot mental Malaysia lebih kuat dan berdaya tahan kerana rakyat Malaysia mempunyai sikap positif dengan sentiasa menikmati dan bersyukur dengan budaya proses daripada berorientasikan budaya segera. Jika orientasi hanya pada budaya segera yang mengutamakan keputusan sebagai segala-galanya, sudah pasti rakyat Malaysia akan mudah jatuh mental apabila berdepan dengan badai krisis yang berat yang pastinya akan merudum hasil positif yang diinginkan. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum dan agama yang mempunyai akar toleransi yang kuat dan semangat kerjasama sehingga mampu menatasi krisis besar dalam sejarah lampaunya. Sebagai contoh, pada tahun 1969 apabila berlaku krisis perkauman yang sangat serius yang menggugat perpaduan bansa dan negara Malaysia, langkah-langkah yang sewajarnya telah segera diambil dengan mewujudkan ideologi ruku negara yang berteraskan menembalikan semanat toleransi rakyat Malaysia yang kental orang ramai. Kemudian pada tahun 1998 apabila berlaku krisis monetari yang melanda banyak negara di Asia, Malaysia merupakan antara negara yang menjadi mansa krisis keuangan yang menyebabkan banyak negara menalami kejutan ekonomi yang sangat kuat. Tetapi segera juga mencatatkan bahwa Malaysia adalah satu-satunya negara di Asia yang mampu melepaskan diri daripada peranggap krisis keuangan tanpa bantuan daripada IMF, di mana krisis ekonomi banyak negara sebenarnya menjadi lebih teruk selepas mendapat sokomen IMF. Apakah yang membuatkan Malaysia mampu mengharumi badai besar krisis monetari 1998 tanpa seberang bantuan IMF? Kunci rasianya ialah menekalkan semanat kerjasama nasional di kalangan ahli perniagaan besar Malaysia untuk bersatu-bersama menghadapi krisis ekonomi. Daripada catatan sejarah krisis besar 1969 dan 1998, Malaysia mampu menghadapinya dengan tabah kerana semanat toleransi dan kerjasama yang kuat yang membuatkan seluruh rakyat Malaysia bersatu untuk melawan badai krisis yang mengancang kewujudan negara Malaysia. Malaysia akan mampu mengharumi setiap badai krisis selepas semua komponen bansa Malaysia menemui semula identiti langgap mereka sebagai sebuah negara yang mempunyai semanat toleransi, kerjasama, dan perpaduan yang kentau. Demikian maklumat dari saluran Dunia Fana News. Terima kasih kerana memberi perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.